Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Pagi ini admin Ingin berbagi ke teman-teman semua Cara melebatkan buah timun Tanpa pemupukan Maksudnya disini Melebatkan buah timun Bukan dengan pupuk Jadi maksudnya bukan berarti Tanaman ini tidak dipupuk sahabat ya Tapi kita akan melebatkan buah timun Bukan dengan pupuk Tapi modal gunting saja sahabat ya Nah sahabat Tani Teknik ini bisa juga disebut Sebagai teknik potong pucuk ya Atau proning pucuk Jadi pucuknya kita buang Supaya timun ini cepat berbuah Nah dimana buahnya Kalau pucuknya dipotong tentunya Bakal buahnya tidak ada disini teman-teman Bakal buah yang kita Pelihara nanti dari sini Dari seluruh air ya dari tunas air Nah ini sudah ada tunas air Satu dua tiga empat Nah dari empat inilah yang akan kita rawat Dan sebagai Pemberitahuan aja Bahwa Tanaman timun mirah ini Kalau kita merawat tunas air Maka timun mirah ini akan berbuah lebat Karena timun mirah ini Tunas air pertama Kedua ketiga keempat Itu sudah menghasilkan buah Bahkan nantinya Ketika tunas air ini sudah menjadi induk Seperti ini Nanti dari sini buah Dari sini buah Dari sini buah Nah untuk membuktikannya Nanti kita akan Saksikan bersama-sama Di usia-usia Mendatang ya Ini targetnya 30 HST Sudah berbuah Insya Allah ya Kita berdoa saja Semoga ini 30 HST Benar-benar kita bisa menyaksikan Tanaman timun ini Berbuah lebat Di usia 30 HST Nah sahabat Tani Untuk Melebatkan buah Bukan dengan pupuk Bisa kita memanfaatkan gunting Atau menggunakan kuku Sahabat ya Ini bisa Kita potong Pucuknya Dengan kuku saja Nah Untuk teknik pemangkasan pucuk juga Itu ada beberapa metode Ada yang menggunakan 4 daun lalu potong pucuk Ada juga yang menggunakan 6 daun potong pucuk Ada juga yang menggunakan 8 daun potong pucuk Ada juga yang menggunakan 10 daun potong pucuk Lalu ada juga yang menggunakan 12 daun potong pucuk Nah Mana yang paling baik Menurut teman-teman Silahkan teman-teman pilih Mau 6 daun boleh Mau 8 daun boleh Mau 12 daun juga boleh Nah Kalau admin Akan mencoba Memangkas Pucuknya ini Ketika tanaman timun ini 4 daun Sahabat ya Sehingga nantinya Kita akan merawat 4 tunas air Yang akan kita buahkan Dan ini Hasilnya nanti akan luar biasa Karena Tunas air ini nanti Akan menghasilkan buah Teman-teman ya Nah Sahabat Tani Sekali lagi Untuk Pembuangan Daunnya ini Ini tergantung selera teman-teman Mau daun berapa ya Mau daun 4 boleh Daun 6 boleh Daun 8 boleh Daun 12 juga boleh Kalau teman-teman memotong Daun 12 Artinya Teman-teman mengharapkan juga Dari buah utama Ya dari batang utama ini Kan nanti ada buahnya Nah itu juga teman-teman harapkan Itulah kelebihan Kalau teman-teman Memotongnya di 12 daun Jadi nanti Batang buah kita dapatkan Batang dari tunas air Juga kita dapatkan Teman-teman ya Maksudnya buah dari batang tunas airnya Juga teman-teman Akan dapatkan Nah tapi admin akan Memangkas Daun Dari 1, 2, 3, 4 Saja Jadi kita hanya memanfaatkan 4 seluruh air ini saja Yang akan kita pelihara Nantinya Ini akan Berbuah lebat Bahkan ini nanti Lebih cepat berbuahnya Ketimbang tanaman timun Yang normal-normal saja Nah Sahabat Tani Sekarang Kita tinggal praktekkan Cara mempercepat Pembuahan pada tanaman timun Dan cara melebatkan Buah timun Tanpa pupuk Sahabat ya Oke sahabat Tani Sekarang kita Langsung Aplikasikan Bagaimana cara Melebatkan buah Dengan Tanpa pupuk Sahabat ya Nah yang pertama Kita hitung daunnya Kalau kita memerawat 4 daun 1, 2, 3, 4 Berarti Kita pangkas Dari sini Sahabat ya Nah menggunakan kuku juga boleh Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini sahabat Jadi Pucuknya kita buang Sahabat ya Jadi yang kita pelihara Hanya 1, 2, 3, 4 Ya Sekali lagi Ini boleh Merawat 6 daun Atau 8 daun 12 daun Atau 10 daun ya Tapi kita hanya Merawat 1, 2, 3, 4 daun saja Dengan harapan Kita akan merawat 4 tunas air 1, 2, 3, 4 Ini yang sudah Adun lakukan Pernah Potong pucuk Di daun 12 Ya Tapi kalau untuk Yang 4 daun ini Baru hari ini Kita aplikasikan Dan admin Sudah Pernah juga Menjumpai Tanaman timun Yang tidak sengaja Dipangkas pucuk Ketika Daun 4 Seperti ini Mungkin Dimakan ayam Atau bagaimana Admin gak tahu Waktu itu Tapi Hasilnya Luar biasa Tunas airnya ini Berbuah lebat Teman-teman Makanya Hari ini admin Akan aplikasikan Admin akan coba 4 daun Walaupun admin Dulu mencobanya Di 12 daun Tapi sekarang Kita coba Di 4 daun Teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Cara melebatkan Buah timun Cara mempercepat Pembuahan pada timun Target 30 HST Sudah berbuah Dan bahkan Buahnya Lebat Teman-teman ya Nah sahabat ini Admin akan lanjutkan Untuk Pemangkasan daunnya 1 2 3 4 Nah ini 4 daun Sekarang kita Pangkas disini Sahabat Nah Jadi kita Hanya rawat 1 2 3 4 Hanya 4 daun Saja Kita rawat Nah Ada satu lagi Sahabat Karena kita Bukan Melebatkan buahnya Bukan dengan pupuk Maka kita akan Praktikan Cara melebatkan buah Tanpa pupuk Sahabat ya Yaitu dengan Gunting saja Nah gunting ini Fungsinya buat apa Min Kok digini-giniin Fungsinya buat Motong daun sejati Teman-teman Nah Daun sejati ini Kita pangkas Karena apa Nutrisinya Selama ini Itu disini Memasak disini Menghirup Oksigen juga disini Sekarang kita Pindahkan fungsinya Kesini Teman-teman ya Timun ini Sebelumnya Menggunakan Potosintesisnya Menggunakan daun sejati Ini sahabat Nah Tapi ketika kita Pangkas Seperti ini Maka Proses potosintesis Akan berubah Akan berpindah Kesini teman-teman Nah supaya ini Berpindah kesini Maka ininya kita buang Teman-teman Nah seperti ini Jadi nantinya Proses potosintesis Akan berpindah Ke daun yang Seperti ini Teman-teman Nah kalau ininya Kita buang Teman-teman ya Nah teman-teman Teknik ini Adalah teknik Yang jitu Mempercepat Pembuahan Dan melebatkan Buah teman-teman Sekarang Yang ini lagi Kita buang Teman-teman ya Satu Dua Nah Seperti ini Teman-teman Supaya Timunnya Cepat berbuah Dan buahnya Lebat teman-teman ya Nah teman-teman Sekarang kita pindah Kesini teman-teman Satu Dua Tiga Empat Nah sudah Empat daun Teman-teman ya Kita buang Yang ini teman-teman Nah kita buang Yang ini Kita rawat Empat daun Saja teman-teman ya Nah lalu daun sejatinya Kita buang teman-teman Satu Dua Supaya Proses fotosintesis Berpusat disini teman-teman ya Sekarang yang ini lagi Satu Dua Tiga Empat Nah Kita buang yang sebelah sininya teman-teman Pakai kuku juga boleh teman-teman ya Nah ini Kucuknya kita buang Satu Dua Tiga Empat Nah empat daun kita rawat Kemudian daun sejatinya kita buang teman-teman Satu Dua Nah Ini nanti Dari sini akan muncul Tunas air Yang akan menjadi batang utama Satu Dua Tiga Empat Jadi nantinya ini Kita seperti menanam Empat batang Timun Pada media tanam Satu ini teman-teman ya Jadi Walaupun cuma satu Sebetulnya kita Merawat Empat Pohon Timun Teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Satu Dua Tiga Empat Nah ini Kita buang yang ini teman-teman Yang di sebelah sini Nah Selain Tanaman timun kita nanti akan berbuah lebat teman-teman Juga nanti Tanaman timun kita akan Serempak Ya Pertumbuhannya akan sama Karena Nanti yang tumbuh itu dari tunas air teman-teman ya Nah ini kelebihan-kelebihan Menanam timun Kalau menggunakan metode seperti ini teman-teman Selain nanti Buahnya lebat Juga pertumbuhannya rata teman-teman ya Nah sekarang pindah ke sini teman-teman Ini Satu Dua Tiga Empat Ya Nah sekarang kita buang yang ini teman-teman Nah jadi kita hanya rawat Satu Dua Tiga Empat ya Dengan yang ini teman-teman ya Nah sekarang daun sejatinya kita buang teman-teman Nah Nanti Ini pertumbuhannya akan maksimal Karena potos sintesis akan pindah ke sini Lalu nanti Tunas air akan muncul karena Tunas batang utamanya hilang Kita pangkas teman-teman ya Ini Cara melebatkan buah timun Tanpa pupuk teman-teman ya Bukan berarti Tidak dipupuk ya Tapi Kita akan melebatkan buahnya Dengan teknik Pemangkasan pucuk teman-teman ya Nah teman-teman seperti ini Cara melebatkan buah timun Tanpa pupuk teman-teman ya Hanya menggunakan gunting saja Alhamdulillah ini sudah selesai ya Tanaman timun kita Media polybag teman-teman Semuanya sudah dipotong pucuk Dan daun sejatinya sudah dibuang teman-teman Nah seperti ini Kalau sudah Dipangkas pucuk teman-teman ya Oh iya Sekedar informasi Bagi teman-teman yang mau menggunakan teknik ini Usahakan di pagi hari dan Cuacanya cerah Sahabat ya Karena Ini Perlu Langsung kena sinar matahari Untuk menghindari Jamur ya Atau cendawan Sahabat Nah seperti ini Untuk hasil setelah Dipangkas pucuk teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau